Informasi terkini penemuan Solihin Anak Muhajir di Sungai Limau Mungkur, kita akan bergabung dengan Leli Irawan dari Pola Sumatera Utara. Ya Leli, ada perkembangan terbaru apa terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan satu keluarga di Deli Serdang? Ya, Uci sampai saat ini pihak kepolisian pres Deli Serdang terus melakukan penjelidikan kait penculikan disertai penuhan satu keluarga di Dusun Tiga Desa Basari, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi pada selasa lalu. Dan informasi yang kami dapatkan di lapangan itu di sekitar lokasi. Warga menjemputkan sekitar pukul 7.00 tadi pihak kepolisian Polres Deli Serdang menangkap diduga paku yang melakukan penculikan dan pembunuhan kepada keluarga menghajirah suniat dan juga solehin pada selasa lalu dan diduga pelaku ini pasangan suami istri dan juga salah satu agotanya. Dan pelaku ini tidak jauh dari rumah korban yaitu berjarak sekitar tetanggaan dengan korban. Ini tadi bagi informasi yang kami dapat dari warga itu ditangkap sekitar pukul 7 pagi tadi yaitu sepasang suami istri yang bagi adalah istri dan juga anggotanya sentara inisial AGS yaitu ditangkap di Pekan, Baru, Riau pada beberapa hari lalu. Ya Uci. Ya Leli terkait dengan puku apakah pelaku sudah ditangkap? Informasi yang kami dapatkan di warga masyarakat menyebutkan tadi pagi sekitar 7 pagi pelaku 2 orang ditangkap yaitu istri pelaku AGS yang sebelumnya sudah ditangkap di Pekan, Baru, Riau dan seorang anggotanya yang berinisial BM dan istri dari kuna. Nah ini sudah informasi yang kami peroleh dengan sudah ditangkap dan kami mencoba yang konfirmasi kepada pihak kepolisian Polda, Sumatera Utara dan ini sepuluhnya dilimpahkan ke Polres. Dan tadi kami juga mencoba konfirmasi ke pihak Polres, Daya Serdang yaitu ke Polresnya. Beliau masih menyebutkan WhatsApp, menyebutkan OK dan kami akan mencoba kemasi siang ini untuk kejelasan terkait penangkapan 2 pelaku yang dilakukan pagi tadi. Baik-baik, terima kasih rawanan informasinya langsung dari Sumatera Utara dan selamat bertugas kembali.